Kalau saya tahun kemarin, itu sudah ikut dari guru sekolah negeri Tapi saya belum lulus pasang grade, apakah harus membuat akun? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya, kita akan membahas terkait tentang pembuatan akun SSCASN P3K Guru tahun 2022 Seiring dengan sudah diterbitkannya Permenpan RB terbaru Nomor 22 Tahun 2022 Nomor 20 Tahun 2022, yang mana sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan P3K Guru 2022 ini Tentunya nanti akan ada, yaitu peserta yang masuk dalam prioritas maupun juga umum Ini harus membuat akun SSCASN, ada juga yang tidak Nah, kita akan bahas siapa saja yang tidak perlu membuat akun baru SSCASN ini Kemudian siapa saja yang wajib memperbarui data akun SSCASN-nya Dan siapa saja yang harus membuat akun SSCASN baru Dan siapa saja yang melakukan pemilihan formasi dan juga ikut seleksi ya Dalam P3K Guru tahun 2022 ini Nah, disini seperti yang kita ketahui Bahwa untuk pelamar ini dibedakan menjadi dua ya Ada pelamar prioritas dan juga pelamar umum Untuk pelamar prioritas, ini terdiri dari pelamar prioritas 1 Terdiri dari yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin Yang mana urutannya ini dari THK 2, Guru Sekolah Negeri, Guru Swasta dan juga lulusan PPK Kemudian untuk pelamar prioritas 2, ini dari THK 2 yang belum lulus passing grade Kemudian pelamar prioritas 3, ini adalah Guru Sekolah Negeri yang belum lulus passing grade dengan masa kerja di atas 3 tahun Dan pelamar umum yang disini adalah dimasukkan dari lulusan PPK dan juga Guru Terdaftar di Dapodik Baik itu sekolah negeri maupun swasta Nah, dari semua pelamar ini Kira-kira siapa yang harus membuat akun dan siapa yang tidak perlu membuat akun Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum menelanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya, kita bahas mulai dari yang pertama Yaitu terkait tentang pembuatan akun SSCSN Ini ada pada bagian keempat ya, terkait tentang pelamaran Yaitu pasal 22 pada ayat 1 Pelamar yang telah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud seperti yang persyaratannya pada video sebelumnya Termasuk ijazah minimal adalah S1 Ini dapat melakukan pelamaran, sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Buruf C pada 1 ya, ayat 1 Jika dan jenis juga selur kebutuhan P3K-nya, teman-teman Nah disini, pasal 23 Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Ini adalah mengajukan lamaran secara daring ya Yaitu melalui akun SSCSN Dengan terlebih dahulu, ini adalah membuat akun Nah jadi yang pertama, untuk kita bisa melakukan pelamaran P3K-Kru 2022 Harus membuat akun SSCSN Nah disini, disertai juga dengan pengunggahan atau upload dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik Baik itu ijazah, kemudian juga KTP, foto, dan lain sebagainya Jadi intinya, untuk P3K-Kru 2022 ini wajib juga menggunakan SSCSN secara daring atau secara online Nah selanjutnya untuk yang di bagian kedua Pembuatan akun sebagaimana dimaksud ini hanya dilakukan sebanyak satu kali saja Di awal pembukaan seleksi P3K-Kru 2022 Kemudian yang bagian ketiga Pembuatan akun ini adalah dimaksud ini pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut Nah berarti semua ini wajib membuat akun Kecuali, dikecualikan bagi ini Ada dua kategori Yang pertama, pelamar prioritas 1 Seperti bagaimana dimaksud ya Nah ini, jadi bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun kemarin Tidak perlu membuat akun lagi teman-teman Kemudian yang kedua Pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi P3K-Kru 2021 Ini tidak perlu membuat akun lagi ya Kemudian berikutnya, yang bagian keempat Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B Dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran Menggunakan akun yang telah dimiliki Artinya, berarti bagi teman-teman yang disini Untuk yang kalian itu masuk dalam prioritas 1 Yang sudah lulus passing grade ini tidak perlu membuat akun Kemudian yang B, ini juga tidak perlu membuat akun Namun disini teman-teman perlu melakukan pembaharuan Pembaharuan data dan juga mengajukan lamaran Memilih formasi yang dimaksud adalah seperti itu Menggunakan akun yang telah dimiliki tersebut Nah selanjutnya, jika kita bisa merumuskan yang tidak perlu membuat akun SSCASN Ini adalah yang teman-teman masuk dalam pelamar prioritas 1 Nah ini, yaitu terdiri dari THK2, guru sekolah negeri, lulusan PPK dan guru swasta Yang sudah lulus passing grade ya Ini tidak perlu membuat akun dan tidak melakukan apa-apa Kemudian pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 Ini juga tidak perlu membuat akun lagi Namun disini nanti teman-teman harus melakukan pembaharuan data Dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki Misalkan saja ingin mengubah ijazahnya Kalau dulu saya ijazahnya misalkan geografi Sekarang sudah punya PAI ingin melamar PAI Nah ini adalah saatnya untuk melakukan hal tersebut Kemudian yang wajib untuk membuat akun Ini siapa saja Nah tentu saja disini kita bisa menyimpulkan Bahwa yang harus membuat akun Ini adalah yang belum memiliki akun di tahun 2021 Nah berarti disini ini adalah teman-teman yang pelamar umum ya Nah teman-teman pelamar umum Baik itu lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik Baik itu selah negeri maupun swasta Yang belum memiliki akun di tahun kemarin Ini wajib membuat akun Nah itu teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya Saya kemarin lulus passing grade Harus membuat akun lagi apa tidak Tentu saja tidak membuat akun lagi Kalau saya tahun kemarin Itu sudah ikut dari guru sekolah negeri Tapi saya belum lulus passing grade Apakah harus membuat akun Tidak perlu membuat akun Namun bisa memperbaharui datanya Dan juga dimungkinkan juga Bagi yang memiliki sardik Nanti akan diberikan ruang Untuk bisa mengupload tambahan dokumen Yang diperlukan Dikarenakan tadi ada poin pernyataan bahwa Teman-teman bisa melakukan perubahan data Nah pada saat itu juga Nah mumpung sekarang ini belum buka Teman-teman pastikan Untuk data-data di dukcapil Itu sesuai dengan data dapodik Kalau misalkan dari nicknya Mungkin kurang valid Kurang sesuai Teman-teman bisa lakukan pembunahan Alurnya ini adalah Benarkan dulu yang ada di dukcapil Kalau misalkan semua data sudah dipastikan benar Yang ada di dukcapil Maka tinggal memperbaiki data di dapodik Melalui operator sekolah Via verval PTK Setelah itu lakukan sinkronisasi Dan hasilnya kita bisa lihat Baik itu pada Info GTK Maupun juga pada akun simpkp kita Nanti kita akan bisa melihat Apakah sudah valid ataukah belum Sekarang ada menu fitur validasi Yang ada di simpkp Oke demikian terkait tentang Informasi siapa saja sih yang harus membuat akun SSCSN Dan siapa yang tidak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh